Nah sekarang ini saking detailnya manusia ini mulai mengungkit-ungkit lagi nih. Apa yang diungkit-ungkit? Tentang dimana Allah? Apakah Allah itu ada? Apakah Allah itu wujud? Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Allah subhanahu wa ta'ala itu zatnya, wujudnya ada. Cuma masalahnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ingin menampakkan zatnya atau wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala itu kepada manusia. Kenapa? Karena Allah mempunyai sifat rasa kasih sayang kepada manusia. Tidak mampu mata hambanya ini melihat. Tidak mampu, jangan kan Allah ciptaannya yang namanya matahari saja kita tidak mampu melihatnya. Coba matahari itu. Kalau pada jam 12 siang sinarnya terlalu nyarak sehingga mata kita ini tidak akan mampu melihatnya. Itu baru ciptaannya. Lebih-lebih bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Nabi Musa, Nabi Musa itu terkenal dengan Kalimullah. Kalau Nabi Ibrahim terkenal dengan Khalilullah. Nabi Musa itu, kalaunya ingin berpander dengan Allah langsung gak perlu perantara. Dan Allah subhanahu wa ta'ala langsung menjawabnya. Itu Nabi Musa. Makanya dalam Al-Quran itu ceritanya, ceritanya, kisahnya Nabi Musa itu paling banyak diantara Nabi-Nabi. Bahkan diceritakan berapa? 136 kali diceritakan dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim itu 84 kali diceritakan dalam Al-Quran. Bahkan Nabi Musa itu, saking ingin melihatnya Allah kan sudah berpanderan, itu sudah termasuk mulia sekali. Tapi Nabi Musa itu ingin lebih. Kenapa? Karena pengikut-pengikutnya ini bersih keras untuk melihat Allah. Makanya Nabi Musa pun juga langsung bermunajib kepada Allah supaya dilihatkan Allah. Apa jawaban? Makanya setiap berpanderan Nabi Musa dengan Allah itu, tidak langsung Allah itu memberikan jawaban yang detail, langsung jawabannya pada pertanyaan tersebut tidak. Pasti dijawab dengan sebuah perbuatan dahulu. Contohnya, Ya Rabbi aku ingin melihatmu. Nabi Musa ketika sudah menjalankan sampai ke sana itu, beliau itu berpuasa selama 40 hari. Berpuasa selama 40 hari. Asalnya itu cuma 30 hari. Tapi disuruh oleh Allah SWT untuk meneruskan sampai ke 40. Untuk menambah sepuluhnya. Nah ketika itu, Nabi Musa itu datangnya lebih berdahulu di antara para pengikut-pengikutnya yang 12 tadi itu. Jadi sampai di Bukit Turisna, Nabi Musa ini lebih berdahulu datangnya. Dan setelah sampai kepada Bukit Turisna, dan kemudian setelah menerima kitab Taurat, terus kemudian Nabi Musa ini ingin melihat Allah secara nyata. Tapi Allah SWT, Wahai Musa, kalau engkau memang benar-benar ingat melihatku, maka lihatlah gunung Turisna ini, gunung ini. Apabila gunung itu tetap berdiri kokoh di hadapanmu, berarti kamu akan sanggup melihat saya. Tetapi seandainya bumi itu tidak sanggup bergetar atau hancur, maka berarti engkau tidak sanggup melihat saya. Habis mengucapkan ke itu, ketika itu tiba-tiba Bukit yang di depannya Nabi Musa itu tiba-tiba bergetar dan runtuh dan menyebabkan gempa yang sangat luar biasa. Sampai Nabi Musa pun terpingsan dan kemudian bangun setelah bangun bersudut syukur atas nikmat Allah yang Allah berikan tidak bisa melihat Allah tersebut itu. Luar biasa. Itu adalah salah satu bukti bahwa kenapa Allah itu tidak bisa dilihat. Sementara pengikutnya tersebut itu setelah kejadian itu hanyar datang, hanyar sampai kepada bukti tersebut itu hanyar sampai. Begitu sudah sampai, begitu sudah sampai di sana itu karena tidak melihat kejadian yang ada tadi dalam lawan Nabi Musa. Dan bahkan kita tahu-tahu sudah ada pada Nabi Musa. Akhirnya mereka tidak bisa menyaksikan. Namanya Bani Israel itu berapa kali dikasih mujizat, itu tidak percaya. Itu Nabi Bani Israel. Nah ketika sudah sampai, terus kemudian menanyakan Wahai Musa, di mana Tuhanmu? Ya Tuhan di tempatnya sana. Kami ingin melihat Tuhan. Dan kami ingin melihat engkau menerima Taurat. Taurat sudah dikasihkan kepada saya. Dan Tuhan tidak bisa dilihat. Mereka tidak percaya. Bersih keras pokoknya saya harus melihat Tuhan. Kalau tidak kayak itu, saya adalah, kami-kami ini adalah orang-orang yang akan mendustahkan engkau sebagai seorang Nabi. Nah bayangkan, sangking detil-dekilnya daripada orang-orang Bani Israel. Jadi minta disuruh, ditunjukkan mujizat untuk melihat Allah. Ini orang 12 ini. Pengikut terpilihnya Nabi Musa yang hebat-hebat tadi itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala marah kepada mereka. Marahnya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka itu, dalam dayat ada yang mengatakan, sampai mati semuanya ke 12 orang tersebut itu. Sampai mati, tapi Allah kehendaki, dia dihidupkan lagi ke 12 orang tersebut itu. Sehingga, biar tahu rasa gitu. Inilah caranya. Kenapa? Karena doanya Nabi Musa, permintaannya Nabi Musa. Permintaannya Nabi Musa, supaya ke 12 kawannya tersebut, pengikutnya tersebut, dihidupkan. Kenapa? Karena Nabi Musa mengatakan, kalau mereka itu mati semuanya, apa yang harus saya jawab, untuk kaumnya mereka? Untuk, apa itu namanya? Orang-orang yang di bawah mereka, nanti sampai di Bani Israel. Apa yang harus saya anukan ya Rabbi? Maka hidupkanlah mereka kembali. Maka Allah pun mengenankan doanya Nabi Musa, dan dihidupkanlah kembali, yaitu Bani Israel. Nah, ini adalah sekilas tentang, Allah subhanahu wa ta'ala itu, kenapa tidak bisa dilihat. Karena sesungguhnya, seandainya manusia ini, bisa melihat Allah, maka Allah tidak akan mampu mata kita, sehingga hancurlah dunia ini, apabila Allah menampakkan wujudnya. Terus, kapan kita bisa melihat Allah? Maka, jawabannya adalah, ketika nanti manusia sudah mati semuanya, dunia ini sudah tidak ada lagi, waktu manusia sudah mempertanggungjawabkan amal-amal perbuatannya, yang sudah masuk neraka, masuk ke dalam neraka, yang masuk ke dalam surga, dan masuk ke dalam surga, maka nanti di surga, manusia itu bisa melihat Allah, dan kenikmatan yang terbesar, kenikmatan yang paling tinggi di surga itu adalah, bisa melihat Allah, padahal nikmatnya surga yang lain itu luar biasa nikmatnya. Tapi nikmat tertinggi itu, hanya melihat Allah, melihat zatnya Allah nanti di surga. Ada nanti, setiap hari, setiap saat, setiap waktu, bisa melihat Allah. Ada nanti yang, sehari bisa sekali, dua kali, ada yang, sehari sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang setahun sekali, dan seterusnya. Itu semuanya karena sesuai dengan amal-amal ibadah kita ketika di dunia.